Wow, yang ini lebih besar ya. Lihat, bagian perutnya, lihat. Yang ini lebih jumbo, teman-teman. Tuh. Oke, kita coba tangkap. Pembang jumbo nih, lihat. Dia memiliki gigi, dan ini adalah sengatannya. Oke. Ih, dapat lagi. Lihat, teman-teman. Halo, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi ada di Gunung Mananggel, yaitu terletak di daerah Cianju, teman-teman. Rencana kita mau ngemah jalur sini, teman-teman. Sekalian mau helping terus survei pal. Dan sini saya sudah bawa peralatan, seperti panci, sama apa? Sama alat-alat goreng lah pokoknya, teman-teman. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Oke, teman-teman. Ada yang lemas banget. Ayo, lanjut. Oke, teman-teman. Kebetulan, tradisinya lagi halado atau kemarau. Misalnya, kelihatan dari sungai. Biasanya sungai yang dibawa ini, airnya cukup lumayan besar. Kali ini sungai-sungannya kecil, teman-teman. Yuk, lanjut lagi. Di depan saya ada curug. Yang dimana curug itu, kalau musim hujan, kelihatan airnya. Sekarang agak kering ya, nggak kelihatan. Yaudah, teman-teman. Kita jalur bawah. Yuk, lanjut. Tuh, kelihatan. Wah, banyak ikan, teman-teman. Lihat. Saya menemukan banyak ikan. Ikan benter sama ikan bogo. Gak cua. Caila gak cua. Oke. Oke, teman-teman. Aduh, haus banget nih. Teman-teman. Aduh, haus banget. Airnya bening nih. Rasa airnya mirip dengan apa ya. Pokoknya ada mas-masnya gitu, teman-teman. Airnya emang bening. Yaudah, teman-teman. Lanjut lagi. Kita terusuri jalur sungai sini, teman-teman. Recana kita mau ngema sambil cari makanan untuk survival. Oke, yuk lanjut. Kita ke atas, liat. Oke. Oke. Kita ikat bagian sini. Ini kondisinya udah sore ya, teman-teman. Aduh. Oke. Benangnya kusut ya. Ini. Ini kita ikat bagian sini nih. Oke. Sementing bisa semalam sih nih, teman-teman. Coba lihat, udah hampir jadi. Oke, teman-teman. Ini waktunya udah sore. Jadi kita harus persiapan bikin api unggun sambil cari makanan, teman-teman. Oke. Kita bikin api unggun. Taraaaat. Ini masakan. Tuh. Ada panci kecil. Pemberian dari aray. Ini ada lagunya juga. Oke, teman-teman. Ini katel. Teflon. Yaudah, teman-teman. Yaudah, teman-teman. Kita cari kayu bakarnya dulu. Nah, seperti ini nih. Kita manfaatin. Nanti-nanti yang kering. Oke. Oke. Kita cari dulu kayu. Lih. Sip. Oke teman-teman kita cari batang yang agak keras ya Nah teman-teman seperti ini Oke seperti ini teman-teman ini buat masak air ya dan ini ada penggorengan mana sih penggorengan tuh ini penggorengan teman-teman kita teman-teman kita sambil nyalain eh kayunya oke teman-teman kita masak air dulu habis masak air kita cari makanan teman-teman seperti ini lalu kita tutup oke seperti ini teman-teman oke oke ya udah teman-teman kita tinggalkan teman-teman kita cari makanan buat genjal perut saya dan kameramen oke yuk lanjut yuk yuk teman-teman kita cari makanan jarut sini kita cari kepiting sama ikan ya wow lihat teman-teman disini saya menemukan kelabang Oh gede banget oke nah wah tuh teman-teman sayangnya kondisi kelabang tersebut udah mati teman-teman tuh lihat teman-teman ini adalah kelabang atau serangga bahkan kalau kita di hutan juga meskipun serangga ini berbisa atau berbahaya serangga ini bisa dimakan teman-teman dia memiliki panjang kurang lebih 40 cm oke teman-teman ini kelabang jumbo nih lihat dia memiliki gigi dan ini adalah sengatannya teman-teman oke ya udah teman-teman kita coba terus-terus ini dan disini saya menemukan jejak ya ini udah mati teman-teman oke kita taruh lagi yuk lanjut biasanya di apa di air seperti ini suka ada gacwa atau kebogo teman-teman atau ikan gabus ya kita cari serangga lagi biasanya suka di tebing-tebing ya kalau jenis kelabang teman-teman dan disini saya menemukan lubang lubang skorpio atau kelajang king teman-teman coba dikit ya disini nah ini adalah salah satu lubang kelajang king teman-teman nih lihat oke kita coba pancing jenis skorpio atau jenis kelajang king ini bisa dikonsumsi teman-teman yuk kita cari dulu apa benang sama kayu kecil yuk lanjut oke teman-teman pertama-teman kita siapin dulu lidi atau kayu kecil terus sama benang ya nah ini udah ada benang cara mancingnya seperti ini teman-teman kita buat lingkaran seperti ini lalu kita gulung nah kita gulung seperti ini kita gulung terus sampai ke bawah ya gulungnya ya nah seperti ini abis ini abis ini kita ikat bagian ujungnya ya bentar bentar nah disini kita ikat tuh tuh seperti ini teman-teman ini salah satu pancingan buat mancing serangga kelajang king atau skorpio ya oke itu sarangnya teman-teman yuk kita coba pancing kita masukin caranya seperti ini korek-korek deketin deh ya kelihatan nggak oke teman-teman wuhh dapet tuh aduh jatuh eh nah teman-teman oke wah saya di ini nih udah di apa namanya dicapit oke ini nih teman-teman nih ini adalah salah satu kalajang king nih nah oke nah teman-teman baru dapet satu tuh oke baru dapet satu lihat teman-teman ini adalah kalajang king tuh dia memiliki racun bisa bagian ujung ekornya teman-teman memiliki jarum terus diselimuti sama rambut-rambut kecil teman-teman tujuannya ini untuk sensor ya wesss tuh keren nggak coba bisa dilihat jalur sini nah coba bisa di jump babak yaudah teman-teman kita baru dapet satu kita cari lagi yaudah sini dia kayaknya masih banyaknya jalur sini yuk oke teman-teman disitu ada lubang lagi kita coba pancing nah caranya gampang teman-teman tinggal masukin ke lubang abis itu kita putar-putar atau gara-gara ya seperti mancing ikan teman-teman eh emang mencinti cloud seperti ini nih ok ihi dapet lagi lihat teman-teman setiap mancing gravity king atau Scorpio suka di gigit bagian ini 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 nih tuh ini juga amfik putus teman-teman oke dapet dua hati-hati nih Kita ambil bagian ekornya Caranya seperti ini teman-teman Nah Soalnya yang bahayanya ini nih Dari ujung ekornya Dia memiliki jarum Tuh lihat teman-teman Kayak lebah Ya udah Iya pegang dia Dapat dua, baru dapat dua ya Tuh Oke Oke teman-teman Pancingannya saya renovasi Tuh Saya renovasi dulu pancingannya Soalnya barusan hampir putus ya Kita bikin lagi yang baru Gulung-gulung Seperti ini Baru deh kita ikat Bagian belakangnya lagi Oke teman-teman Kita terus-terusnya jalur-jalur Ini nih Apa namanya Tebing Gawir Lain tebing Yuk lanjut Tuh bawa tuh Kalau ya gimana bawa Nah Teman-teman Di sini saya menemukan lagi Tuh Bisa lihat Kamera men Coba deket Ini lubangnya Oke Kita pancing lagi Oke Teman-teman Kita mulai Jalan sini Tuh lihat Bisa dilihat Lubangnya Ini lubangnya tuh Gelap kan Oke Kita pancing Ini Bangenan nih Guru disiduhan lah teman-teman Ngarah strike Oke Kita gare-gare Nanti juga Kalau Adama teman-teman Suka nyapit Hahaha Lihat 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 Nyap Nyapitnya Oke Tuh Teman-teman Wow Yang ini lebih besar ya Lihat Bagian perutnya Lihat Koyang ini lebih jumbo Teman-teman Tuh Oke Kita coba tangkap Bagian ekornya Sip Oke Yuk Kita langsung bakar Lumayan buat ganjel perut Yuk Buat dia Lihat Siap Terima ef Terima ef Terima ef Terima kasih.